Polres Sarolangun berhasil membukuk 7 pelaku penambangan emas tanpa izin di Sungai Kuro, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun. Ketujuh pelaku ditangkap saat tengah beroperasional melakukan penambangan peti. Polres Sarolangun kembali menangkap para pelaku penambangan emas tanpa izin yang beraksi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Ketujuh pelaku tersebut terdiri dari 6 orang berusia 30-an tahun dan 1 orang berusia 60 tahun. Ketujuh pelaku merupakan pekerja asal Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sementara pemilik peti hingga saat ini belum dilakukan penangkapan. Kapolres Sarolangun, AKBP Deni Haryanto menyatakan, Ketujuh pelaku ditangkap saat tengah melakukan operasional penambangan peti di Sungai Kuro, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun. Kemudian ketujuh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, berupa 1 unit mesin diesel, 1 set keongan, 1 pipa spiral warna biru, 1 pipa paralot, 1 karpet, 1 besi cabang 6, dan 1 selang panjang dengan ukuran 3 meter. Atas perbuatannya, ketujuh pelaku dikenakan Pasal 158 Jumto Pasal 35, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Barat, serta Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman bidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Bisa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, di mana para pelaku dan barang bukti ini pada saat itu sedang melakukan kegiatan pertambangan di tempat. Dan setelah itu para pelaku dan barang bukti ini melakukan penangkapan dan tiga orang tersangka yang bisa diamankan. Ini rata-rata adalah warga Ropoten Pati, Provinsi Jawa Tengah, di mana ada provokasi dari salah seorang warga warga limun sana yang setelahnya itu mencoba membagikan emosi warga untuk membakar kendaraan dari masalah es krim yang pada saat itu sudah bertugas. Namun dengan upaya yang dilakukan oleh kita yang dilakukan, kita bisa berhasil diperhatikan sebuah semuanya dan beberapa bukti yang bisa diamankan yaitu merupakan satu unit mesin diesel.